Persiapan Nusantara United jelang musim kompetitif BNL1 2024-2025 sudah selesai Kemarin sudah selesai berlagak di Piala Presiden, meskipun harus out dari perempat final, tapi mencapai cukup bagus Mengingat tim ini baru saja promosi dari Liga 2 Pertandingan pertama kita akan main kandang di Nusantara Arena Langsung menghadapi tim kuat Liga 1 di Bali United Let's go! Oke, kembali lagi ke channel sejam, kembali lagi ke series FC24 Nusantara United Krimot Dua pertandingan kemungkinan besar bahwa kita mainkan langsung lawan Bali United Home Match pertama Liga 1 dan setelah itu away ke markas Persisi Jakarta Tanggal 24, jadanya jadi lebih dari seminggu ya Lumayan untuk istirahat Terus, saya sudah mempersiapkan satu formasi baru yang akan kita coba langsung Memang harusnya sih di Precision Cuma berhubung Precision kita udah beres Nggak bisa request Liga Uji Coba untuk kita nyoba formasi Jadi ya, sekarang di pertandingan pertama lah, jadi percobaan Jadi ini, ini kemarin ada yang nyaranin Dan kebetulan, tidak hanya sekedar saranin Gue nggak tau sih, mungkin dia juga udah ngeliat dari sini Anda ya harus ingat juga, kalau misalnya nyaranin formasi harus sesuai sama yang ada di sini Karena kita pakai Tactical Vision-nya Counter Attack kan Dan hanya ada 6 formasi yang sesuai dengan atau recommended untuk formasi ini Untuk Tactical Vision Counter Attack Dan kita pakai, jadi salah satunya yaitu yang 4-2, 1-3 Jadi ini formasi yang bedanya sebenarnya cuma di striker Biasanya kita pakai 2 striker jadi 1 Dan back, center back Biasanya kita 3 center back kan, sekarang jadi cuma 2 Defense midfielder sama, tetap ada 2 defensive midfielder dan tetap ada 1 attack midfielder Terus ini kita berarti Biasanya di sayap itu cuma ada 1 pemain Wingback kan, atau fullback Sekarang jadi ada 2 Di sisi kiri ada left back dan left wing Sisi kanan ada right wing dan right back Terus yang gue bingung ini, kemarin juga ada yang saran Bang, itu kan Kalau misalnya kita pakai 3 back, kemarin bolong banget kan Defense midfielder bisa dikasih instruction Ada instruction namanya Drop Between Defenders Cuma gue gak ngerti, ini antara gue lupa Atau dihilangkan sama IE Gak ada soalnya disini Harusnya tuh setau gue disini loh, di attacking support Tapi gak ada Atau Lu gak bisa pakai Drop Between Defenders Kalau misalnya lu punya 2 defensive midfielder Jadi coba ya Ini untuk percobaan aja, Zamorano saya pindahin jadi center mid Apakah Raffi jadi muncul instructionnya Gak muncul juga sih Tetap gak bisa sih Atau gak boleh center midfielder kah Coba kalau dia jadi attacking midfielder Terus Raffi sendirian di tengah aja dia kan Gak bisa juga, gak ada juga tuh Adanya cuma ini Positioning freedomnya dia di playing playmaker Tapi bukan itu yang gue cari Drop Between Defenders itu artinya Raffi Kalau misalnya gue kasih instruction itu Dia kan disini jadinya Jadi meskipun kita pakai formasi 4 back 2 center back Tapi karena defense midfieldernya Instructionnya adalah drop between defenders Jadi dia jadi turun jadi 3 center back gitu loh Tapi gak bisa Nah ini kalau misalnya ada warga yang tau Boleh ya kasih tau saya Soalnya disini gak ada Apa dihilangin beneran ya Dia hilang total ya Ya jadi ini gak usah di save Kita lihat aja yang tadi Jadi begini kira-kira Nah ini juga mengakomodir pemain depan kita Kemarin kan mikir gimana caranya Kojo, Mateus, sama Peters main bareng Dan dengan formasi ini cocok udah Kojo winger kiri ya left wing Mateus striker tengah Terus Peters kan emang right winger Jadi dia bisa main di sayap kanan Brave attack midfielder bisa gantian sama Cardinata Terus untuk defensive midfielder Ya kita tetap masih bisa tukar-tukar Antara Zamorano, Oki Karisma Atau Bagasatrio Disini gue ngeliatnya Yang atribut defendingnya paling tinggi Anda bisa liat adalah Jordan Zamorano 61 Dibanding Oki 49 Bagasatrio aja 55 Itu Bagasatrio memang unggulnya di pace sama physicality Tapi gak masalah Dan kebetulan Zamorano tuh kidal juga Jadi cocok untuk main di left defensive midfielder Jadi ini bakal kita coba Terus untuk left back Gue juga mau coba mainin Kamuru dari awal Center back ya berarti karena berkurang 1 Tadi 3 jadi 2 Ivan yang harus di drop Terus keeper tetap Lutfi Kanan tetap Jimmy Jadi Ini anyway si Murdianto sudah saya generate mini face ya Jadi udah pake jenis Nusantro Night itu udah aman Jadi terus benchnya begini Ada Afrizal, Hamsa, Cardinata, Dimasa Mungkas, Oki Terus Murdianto sama si Ivan Udah Jadi kira-kira sih gini sih Instructionnya lo bisa liat Untuk Kojo itu gue kasih free roam Sama ini Kebetulan Kalau misalnya lo liat di bagian kanan Untuk Tactical Vision ini Gak harus memang Tapi Gue gak bisa suruh dia Gue gak bisa bikin berubah jadi di Oh gak bisa bahkan di balance Harus disini emang Jadi player instruction kan ditentuin juga kan Jadi untuk Kojo dan Peters itu Support on crossesnya Harus get into the box Jadi kalau misalnya ada crossing Sebenernya sih agak aneh Karena harusnya mereka yang crossing Cuman ini asumsi Kamuru sama Jimmy naik ke depan Fullback naik Mereka kan akan crossing kan Kojo sama Peters akan ngerapat ke Mateus ke tengah Itu idealnya Ide nya begitu Jadi instruction Kamuru sama Jimmy Gue bikin join attack Teori nya seperti itu Oke Terus lo taktiknya biasa Press on heavy touch Ini cuman di otak-atik doang Width sama depth nya Terus long ball forward run Ini width nya gue gedein Biar agak-agak jauh jaraknya Karena ya kita mungkin bakal Banyak main bola-bola daerah Umpan-umpan Untuk datar True ball atau overtop Gitu ya Terus Captain Yusaku Free kick free kick Ini Peters Curve nya 81 Jadi akan saya coba untuk memanfaatkan Dengan mengambil free kick Terus Long free kick Biasanya dia emang ambil Raffi Corner-corner juga gue ganti ke Peters Ntar kita coba Kalo misalnya emang kurang bagus Ya balikin ke Raffi aja Soalnya kan biasa Perendang free kick itu Raffi Penalti masih mati Terbaik Udah Jadi itu kira-kira pak Untuk formasinya Terus tadi juga gue berusaha otak-atik Untuk mempercepat Jadi gue harus tunjukin dulu aja ya Gue harus suruh atur semua Development pemain Yang Belum diganti dari awal Gue lupa Kalo gak salah dari awal pak Dari awal series Gue kan Atur development pemain Di awal dong Development plan Kayaknya gak pernah gue ganti Hampai sekarang Jadi memang udah banyak yang mentok gitu loh Jadi ini gue cepet aja ya Jadi si Kalau mori belum Mori lagi naikin dribbling Pokoknya kalau misalnya Tiga panah ke atas Berarti paling cepet naiknya ya Terus si Murdiyato juga baru Yang Kovic itu kemarin Masih balance Jadi akhirnya gue naikin Di Advanced playmaker Jadi naikin weak foot Passing Passing tiga panah ke atas Namanya juga TKMF gitu kan dia Terus Sultan Zaki Ini lagi naikin Defense work rate Karena masih medium Kamuru udah high-high Sebenernya Tapi lagi naikin Atribute defending physicality Terus Kalo Peter Sudah limitan weak foot Ini lagi naikin shootingnya dia Dimas Kamukas Tadinya lagi latihan Di defensive work rate Terus gue rubah jadi box to box Untuk naikin attacking work rate Karena dia Center mid Emang mau jadi box to box kan Terus ini juga bakal naikin Atribute shooting dia Yang masih 35 Terus Ivan Kalo gak salah Ivan Gak gue rubah deh Karena emang naikin pace juga Defending physicality Defensive work rate emang high Harus high Kalo untuk center back Terus Iwan itu Sudah 5 bintang skill mus Jadi gue lagi latihan Di pace Sama shootingnya dia Di poacher Sama seperti Afriza Juga sudah 5 bintang skill mus Karena Sati finishingnya dia Ditambah dengan Barusan kan gue naikin Semua atribute pemain Yang masuk ke training camp Dan juga Ke gym Plus 1 Karena sudah Lewat tanggal 1 Pertanggal 1 ya Jadi untuk Afriza Finishing Iwan finishing Isan naik Plus 1 Sun tackle Terus untuk gym Strength Untuk semua masing-masing Plus 1 Ivan, Zaki dan Jimmy Udah semua itu ya Udah gue input Terus untuk fitness pemain Udah gue turunin Sama biasa gue naikin sharpness Kalo misalnya kan pemain training Kan dapet sharpness Cuman plus 10 doang Jadi fitness minus 30 Sharpness plus 10 Terus Hamza naikin weak foot Braith itu gue rubah Dia juga udah lebutang skill most Gue rubah jadi Advanced Playmaker Karena kan Dengan formasi seperti ini Braith akan menjadi Tag Midfielder kan Gantir sama kaderata Jadi kita butuh naikin passing dia 3 parang ke atas di passing Dan weak foot dia itu Cuman 2 bintang ternyata Itu yang mesti jadi masalah Kalo komang Biarin aja disitu Pace Terus Jimmy lagi naikin Defensor Rate Karena ternyata dia masih medium-medium Lutfi Lutfi bisa diganti gak coba deh Lutfi itu lagi naikin Diving Reflexes Enggak sih Emang bentar disini aja udah Oh sama tadi Ikram ya Bentar-bentar Ikram Kemarin kita mau naikin Reflexes dia kan Harusnya ini udah Reflex sih Ya udah itu Reflexes dia 59 padahal Lebih tinggi daripada Lutfi gak sih Bentar lagi ratingnya ngejar ini loh Terus tadi nyampe Lutfi ya Cardinata itu Gue juga baru nyadar Ternyata Work Rate dia masih medium-medium Makanya akhirnya gue ganti Ke attacking midfielder Supaya ngelatih Attack Work Rate jadi high medium nanti Skill loss juga sudah 5 bintang Dikit lagi naik ke 60 Zamorano lagi Ngelatih Physicality sama Defending Raffi juga ternyata masih medium-medium Work Rate-nya Jadi gue Defensive midfielder enaknya kan Antara low high atau medium high Pokoknya harus lebih tinggi Defensive Work Rate-nya dia Jadi itu yang gue naikin Bersama dengan Pace Defending dan Physicality Isan Aji juga ternyata high medium Work Rate-nya Jadi gue lagi mau bikin jadi High Defensive Rate Terus Bagasatrio Di ball running midfielder Oki Juga masih medium-medium Terus Kojo kemarin baru dilatih Dikit lagi naik 67 dia Udah sisanya sih Mateus sih sebenernya bisa aja sih Mateus juga dulu yang memotong skill loss sih Dia lagi di Mobile Striker Sebenernya idealnya sih Naikin attacking work rate sih Gue burunya ada loh Nggak dirubah sama sekali dari awal pak Lupa saya pak Antara Poacher atau Target Man nih Kalau Target Eh Target Player maksudnya Sama aja sih Target Player itu Sama-sama 12 pekan Target Player itu Lebih ke Physicality Kalau Poacher Technic Shooting Finishing attack in position Shot Power Penalti sama Volley Poacher aja kali ya Karena kan kalau misalnya Physicality Sebenernya bisa kita masukin ke Gym kan Terus Saku itu Masih bisa naik juga ya Begitu udah plus 1 Saku tuh Dia lagi gue naikin pace-nya sih Butuh sih kalau Saku sih Pace sih Pandi udah mentok Mahdi Albar Awal lagi out on load ya Udah sih Ini Freeze kan masih bisa naik ya Eh masih bisa loh Gokil 5 bintang 5 bintang Ini kayak pemain pertama yang 5 bintang 5 bintang deh Oke Boleh Dribbling lah Tidak di dribling apa Sama sih 20 bintang Kan sih yaudah lah Biar naik disitu Oke jadi itu akhir-akhir ya Pokoknya di update dulu Untuk awal musim Terus yaudah Langsung aja Kita akan singkat Pokoknya kita fokus dulu Ke pertandingan Urus transfer masih bisa kita urus gitu Bisa kita lakukan nanti Sampai akhir bulan ini Jadi Real Sociedad Interested in Lacazette Gak perlu Gak perlu tau berita-berita Eropa bro Mana berita Liga Indonesia dong Gak ada transfer Liga Indonesia kah Jadi kita langsung saja ke Pertandingan pertama kita di Liga 1 Wah ya ini Ini akan sulit Terakhir ketemu Bali United Di Asiatur Di Bantai kita 3-0 4-0 Waktu itu Tapi kan Itu kan Asiatur gitu loh Asiatur itu sebelum mulai musim pertama Udah improve dong Squad kita dong Mari kita lihat Apakah Hasilnya juga bisa improve Anyway ini tetap Masih belum update gue ya Masih tetap udah 10 Jadi price proven masih Oh berubah ya Kojo, Braif, Peter Sekarang dapet price proven Oke Boleh Loh Collect the trophies Hah? Oh iya bener gak Maaf maaf Wee bang kenapa sih? Mabang, mabang Enggak, enggak, enggak Enggak Kenapa Kenapa gue kaget tadi ya Emang Collect the trophies kok apaan sih? Kenapa di kepala gue tadi beda? Gue ingetan nama Nama trainingnya tuh beda Bukan Collect the trophies Padahal ini sebenernya Orang tiap hari ini kok Maaf maaf bro Maaf bro Lah ini gara-gara Peter's training jadinya Itu siapa yang ngejaga ya? Siapa itu? Bisa gak bisa bedain mukanya sih Jauh soalnya Ya Terus Terus Maklum ngantuk bang Buang 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 Udah hijau Aman Wrong input Udah selesai kok Nah Kojo Oke Loh Kojo tuh kidal emangnya Peter's drive Kojo Ya ntar Kojo suatu saat Akan saya Generate juga minifacet Biar gak miring-miring Peraskan dulu deh Yuk Match pertama bro Thank you for your patience We'll start taking questions now Of course improvement Don't happen overnight And there's a lot Lot of work To be done at the club Hah Apa tadi Do you think the club can avoid Embarrassment Atau apa gitu Weh kita gak separah itu juga kali Gue tau kita tim promosi Cuman mesti Ya gak tau juga sih Belum ya ini Ya ini baru Bali United Versus Nusantin United Looks a pretty event contest Matamu Event contest Udah jelas dari kualitas Pemain beda lah Gue gak bilang sejauh apa ya Kualitas cuman ya beda Lalu jelas di bawah dong It's been a quiet window Lah itu kan Kojo kan new signing Jangan berisik Anda kayak adik-adik aja Bisa beli pemain mulu Sabar dulu Kalau misalnya gak ada alasan Kota datang pemain Jangan beli-beli pemain mulu lah Kapan mau ngembangin main mudanya Kalau beli pemain mulu Ingat kita masih ada project striker lokal Kapan STY bisa manggil Afrizal atau Iwan Febrianto Kalau mereka aja gak ada kita kembangin Gak dikasih jam terbang Iya dong Bentar gue mesti ngecek dulu Kagak orang DKI kanan Kenapa tadi Pas training crossing PKI kiri coba Ya gak tau lah Oke Jadi Ya langsung aja beginilah udah Ya tim yang sudah diatur tadi Mereka starter Kita main di kandang kan Jadi jersey harusnya aman Kita pake home Mereka sebenernya ada jersey hitam kan Pake hitam aja Oke Terus Bola ya bola Bola dari kemarin kan udah pake bola Liga 1 kan Ini kan Ya Baik lah Kalau begitu Langsung saja Match pertama Liga 1 di Nusantara Arena Yang konstruksinya sudah selesai Jadi sudah 5000 kursi Setelah kemarin kita bayar 1,2 2,2 miliar Rupiah 150 ribu dolar Sudah dikurangi dari budget kita Dan Sudah memenuhi kapasitas minimal Untuk bermain di Liga 1 Jadi Ini adalah Pertandingan perdana Nusantara United Di top flight Sepanjang sejarah klub Pertama kalinya Langsung lawannya berat begini Dan sengaja banget lagi lawannya Tim yang pernah ngebantai kita di Asia Tur Jadi ada pembandingnya gitu loh Main malam kita ini ya Tadi 7.30 kalau gak salah Tuh ya Patch udah pake patch Liga 1 Nah apakah betul akan Hah Orang itu Emil Peters Yang nyetak gol Yang selebrasi Malah si Teko Manager mereka Aneh lu emang Mendingan munculin match intro Iya Orang udah ada kodenya kok Di gamenya kok padahal Nih ya Star 11 dari Bali United Mereka 4-3-3 Yabes Roni Leftback Spasso 6-7 ratingnya tuh Rahmat Arjuna Rightwingernya Terus Eber Besa 6-9 aja ratingnya pak Takimit Fielder Mohamed Rashid 6-8 Sidik Saimima Back 4-nya dari Kivadjirin Kadek Arel Elias Dholah Made Andika Dan Maringa Keeper Ya mostly Di atas 60 lah Udah lah Terus ada Irfan Jaya Ini 6-3 Ruji Otomo Jefferson Estacio 6-5 Privat Barga Iya mereka pemainnya banyak banget ya Yang di atas 6-5 bahkan 6-5 ke atas Ratingnya Baiklah Langsung saja Dari Dan itu dia Lihat scoreboard di bawah Screenshot dulu bang Nusantara United versus Bali United Lihat scoreboard tuh di kiri atas tuh Shoutout buat ILM Yang sudah mengupdate mod Dengan scoreboard Liga 1 terbaru Oke Jordan Zamorano Berhasil dapet bola Bagus sekali Awal yang bagus Lihat kan main malam ini Gue maksud Lihat lampangannya hijaunya Enak banget dilihat kan Tuh ada ini nih Ada apa Ambulans Ambulans Siap tuh Itu juga persyaratan kan Di stadion Untuk keamanan Kalau ada pemain kenapa-napa Atau bahkan penonton juga bisa aja Oke Alessandro Kamuru Pemain berusia 18 tahun Yang langsung starter Di pertanian pertama Liga 1 Komang Triarta Lewat semua ini Komang Beto Mantan main Bali United Terubo langsung ke ML Peters Ada Kadek Arell disana Menariknya Bali tetap main Kadek Arell ya Padahal kan mereka gak ikutin Gak ada regulasi kan Regulasi Kita doang ikutin Tapi bagus Bermain dengan 2 setterback Nah itu ya Familiar face kan makanya Dibilang Setelah semusim full Main dengan 3 setterback Semoga saja Tidak kebobolan banyak kita episode ini Saku Lebar ke Alessandro Kamuru Bisa melihat peran dari Joel Kojo Terlalu terburu-buru Kojo Cari Mateus tadi Kojo juga harus Terus adaptasi Kemarin baru pertanian pertama Meskipun sudah bikin Asis memang Spasso Untuk keluar dia Tackle Oke Pelan untuk ada pressure Dari Rafi tadi Sejauh ini sih Dua setterback aman-aman aja sih Maksudnya kayak gak terlalu Terekspos juga kayak kemarin Gak bisa Jimmy harus turun itu Pasti kemana lagi bro Spasso Aizam Rano 17 menit 1-0 Bali United Finishingnya bagus itu sih Pojok banget itu Tidak terjangkau sama Lutfi Iya sama Lutfi Saya juga melongo doang Barusan Cuma bisa melongo saya Pembulan begitu Gila bagus banget sih Pak Kiri Bawa Ajar Keren-keren ILM Terus warnanya jadi Mirip kayak Logo channel Pojok kanan atas Cocok lah Tapi kebobolan bang Fokus yuk Ya namanya juga Formasi baru kan Butuh waktu juga Buat saya Kamuru Ke Kojo Bisa direbut Made Andika Siapakah pemain pertama Nusantara akan cetak gol Di Liga 1 Semoga aja ada Bisa aja Bisa aja gak ada Kalau kita gak nyatak gol Kanek Arell Ini dia Eberbesa Berhasil diganggu sama Zamorano Meskipun bolanya gak dapet sih Gila susah Pak Udah terbiasa tiga Ini kenapa Lutfi jadi ketularan Ikram ya Demam panggung Main-main Nusantara United Brace Paso Belum Gerap 30 menit loh ini Bisa itu harusnya Asli Lutfi yang biasanya Pasti bisa itu Nyampe itu sebenernya Terjangkau kok Ya pusing kepala saya Sejauh itu Kak perbandingan Kualitas Liga 2 dan Liga 1 25 menit Udah 2 gol loh Ya gue emang gak Expect menang juga Pertanyaan ini Cuman gak Kebobulan 2 Sebelum 30 menit juga sih Oke Saku Kamuru Lihat Kojo Oke At least on target Tenangan on target pertama Nusantara United Dapet corner pertama juga kita Ayo Ambil Peter saya ambil Ayo gak apa Harus ada prosesnya kok Tapi yang penting Grafiknya meningkat Mengarah ke Joel Kojo On target kedua Bagus Di dalam satu pertandingan pun juga Grafiknya mesti meningkat Gitu loh Ya habis Roni Ricky Fajrin Bagus 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 sekali Kasih giper lu Ya Oke Saku Itu ada Raffi tuh Ya Ini gak di drive Bahkan bukan Raffi Joel Kojo Wah ngumpat Matheusnya Kadek Ariel Ke LS Dola Tenang sekali Main berat belakang Gila pasing-pasing mereka tuh Kayak kenceng Dan terarah gitu loh Dan cepet Nice Jimmy Corner Bali United Ini susah sih Ini susah sih Asli sih Musim ini kita bakal susah sih Bakal banyak kalah ini Rahmat Arjuna yang ambil Dihabis Roni Waduh Emil Peters dibocek bang Bahaya Oke Kalau lurus Masih bisa Lutfi Tolong Lutfi Iya Matheus Nah pelanggaran itu sih Bukan Pelanggaran Pergi ke Nusantara Komal Triarta Aduh Ketutup lagi Si Kamuru udah lari Padahal di sayap Lihat pasing-pasingnya Spasso Nice tackle Komang Bagus Jimmy Dua main lewat Peter Skarafi Ya Saku Kasih Kojo Oke Jual Kojo Cukup cepat Harus ada opsi passing Bro Kojo Lewat Habis Halftime Gila Kita gak bisa main langsung ganti formasi Sekarang misalnya Coba formasi baru Gak bisa langsung main ganti aja sih Ya mesti dicoba dulu lah Terus berapa pertandingan Gak bisa dinilai cuma dari Apalagi setengah babak Ya emang pasti akan ada bedanya Dan pasti awalnya bakal susah Orang gue semusim full Pake satu formasi yang sama Musim lalu kok Dan demi mengamodir Materi pemain yang kita punya Ya terpaksa harus ganti kan Kalo gak Terlalu banyak main yang gak main Ujung-ujungnya Ini bisa kasih debut Mordianto si Jimmy Soalnya Sisa 5-3 Fitness itu Oke babak kedua Dari Nusantara Arena Bagus Sudah punya on target tadi Saku Nah ini gak ada jalur Pasti kedepannya nih Oke Joren Zamorano Masih bola Itu bagus sekali Kojo Braif Mateus Shooting Bagus Mateus Tapi dapet Maringa Oke Itu on target ketiga kita harusnya Awal babak kedua Langsung punya shot on target Ya komang Masih giber dulu aja Sabar aja Sini 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 Ngepress dia Kamuru Halo Halo Kamuru Kamuru Nah denger kan dia dipanggil Aduh Tengahnya Ramat Arjuna Eberbeza Untung tiang Loh kok Jimmy dilepas Bolanya sih Dapet Bagus Lutfi Bangun Lutfi Gila Nice Raffi Kasih Ya Ayo Emil Peters Gak berhenti-berhenti nyerang Loh dia Terus 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 Ayo Mateus Tengah bro Tengah bro Tengah kosong itu Peters Mateus Oke Itu counter attack yang cepat sekali Dari satu United Sayangnya Tipis Diving header dari Mateus Bali United Gila nyerangnya Bergelombang-gelombang bro Udah nih Debut Gianluca Murdianto Satu lagi pemain Dari Akademirus United Yang dipromosikan ke tim senior Lihat kiri bawah tuh Ajar keren Pemain keturnan Itali Masih berusia 16 tahun dia Right back Maringga ke depan Ayo komang Ayo Dapet-dapet Nah Oke Lebar Lebar Bagus komang Eh lanjut Lanjut Nah Komang Triarta Ayo Ayo Murdianto Ayo Murdianto Nah pelanggaran sih Merah Merah Muhammad Rashid Kartu merah 10 pemain Bali United Iya belum tentu Kita bisa ngapa-ngapanya juga Itu keras sih Cuman gue gak yakin Apakah harusnya merah Karena itu kayaknya pelanggaran pertama dia gak sih Pramat Arjuna tarik keluar Privat Barga Kok siapa Main tengah ya DM DM Saturmit Oke Waktu 30 menit ini Kita unggul satu pemain Harus terapet sesuatu sih Komang Kebrai Fatari Ketengah langsung Emil Peters Ketengah langsung Dari Peters Di kompetisi ini Di musim ini Let's go Baru satu tapi bang Langsung ada pengaruhnya tuh Kurang jumlah pemain mereka Ricky Fajrin Main aman kah Bali United Pressing Enggak Oke ya Abis Ronny Ke Ricky Fajrin Privat Barga Barga Turun turun Weh Mateus ngapain disitu bro Colok Oke Makan Ya Kojo Aduh Kojo aja belum adaptasi dengan makanan di Indonesia Dapet Kojo bagus Baru Loh Apaan sih Itu lagi counter loh Pelanggaran offensive foul main kita Apanya offensive foul Ini Van Jaya bahaya banget Pacey sih Iya Iya dia yang ke pelanggaran loh Gak ada pelanggaran kok Dola Dapet Kojo Oke bagus bagus Terus Terus Spasso Ayo Kamuru Ayo Kamuru Ayo Kamuru Aduh Gila Spasso Privat Barga Bahaya Astaga Itu kalo Bali United udah pegang guna disitu Gue udah Agak-agak setengah nyerah sih Nofrid Setiawan Ganti Made Andika Rideback buat Rideback ya 14 menit tersisa Kita Kata gue sih All out sih bang Kata gue sih Ya kita unggul jumlah pemain loh Raffi sendirannya di belakang udah Masuk Afrizal Kojo Stryker sama Afrizal Masuk Hamsa di kiri Kardinata ganti Braif Satu lagi ntar ya ganti Raffi aja Raffi kayak agak capek tuh Get in behind Get in behind Oke Mari kita coba Butuh perubahan di depan 3 perintah main Nusantara United Langsung dimunculin semua tuh ya Bagus Jadi gue inget Ganti berapa main Sisa 2 sub berarti Oke Ya lapangan jadi berasa kosong sih nih Mereka juga gak bisa surprising tadi bawah pertama kan Komang Triarta Angkat langsung ke Gianluca Murdianto Bola Nusantara United Ayo Kojo Ayo Kojo Ayo Kojo Ya ampun Bola mereka lagi Press 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 diatas aja Ya press diatas kan kaget bisa sendiri bang Dapet Gak dapet lo Privat Spasso 10 menit terakhir Waduh tackle gagal dari Komang ini Irsvan Jaya Gak ada yang bisa ngejar pak Dua main lewat Wah gila Untung aja dapet itu loh Saku ke Peters Karina Tarigan Kojo Go 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 Kojo Kojo Astaga naga Gue bingung Mau bulet atau X tadi loh itu loh Kaprizel Ya 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 Terus terus Lihat itu Karina Tarigan Jokojo Cetak di kanan Diblok Tiga menit terakhir Masih ada waktu Masih ada waktu Dapet lagi Dapet lagi Ayo Ya Murdianto Ke Yakiya Madera Depan 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 Peters Kojo Karina Tarigan Astaga 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 Habis Habis Alah Nggak bisa bahkan Gila tadi situasi Situasi satu lawan Nggak Satu lawan dua bahkan Baik mereka tinggal satu Ada dua pemain kita Dan dia defense-nya Bener-bener di tengah Jadi gue nggak bisa Gue nggak Gue nggak bisa ngambil keputusan Antara mau majuin strikernya Tadi Kojo mau nembak sendiri Nggak bisa Karena backnya udah siap Buat ngeblok Tapi gue mau passing juga Nggak bisa Karena backnya Jaga di tengah Di daerah passingnya Di jalur passingnya Ujung-ujungnya Tadi jadi telat kan Gue passing jadi udah ketutup Gue nggak tahu Ada masalah apa Dengan Lutfi dan Ikram Di dua pertanian terakhir Pertanian ini sama kemarin Tapi kebobolan itu kayak Kebobolan-kebobolan yang Sebenarnya bisa ditahan itu Lutfi normal kita udah ngeliat Sepanjang musim lalu dong Kecewanya gara-gara itu aja sih Bukan karena kalahnya Karena menurut gue Kalahin bali United Di pertanian pertama itu Wajar-wajar aja sih Kita tim promosi Kita tim promosi yang tidak Memenuhi kuota pemain asing Gitu loh 6 shot kita Mereka 7 Jarak antar pemainnya Terlalu jauh emang ngaruh sih Kayaknya harus gue Turunin lagi defnya nanti Eh witnya berarti Emil Peters match rating Paling tinggi Karena nyetak goal Komang bagus-bagus aja Cuman tetep Iya karena Karena udah terbiasa Guanya juga gitu loh Pake 5 back 3 center back Jadi agak aneh Rasanya tuh kosong banget Di belakang Dulu pas pake 3 center back Kalo misalnya center back Satu gue lewat Ada satu yang cover Yang kedua lewat Ada orang ketiga yang cover Sekarang cuman 2 Lutfi 3 penyelamatan sebenernya Oke Yah itulah hasilnya Mari kita coba Pertanyaan yang kedua Itu tadi pas Pas berubah jadi 2 striker sih BTW Burdianto Rollnya important ya Burdiyadar gue Pas ganti Pas tadi menit-menit akhirnya tuh Banyak-banyak space kosong gitu loh Karena 2 striker kita Coba deh emang Gak bisa dimanfaatin aja Did you think your voice Look a little short on self-belief Wajar sih Tim promosi pak Pemain-mainnya juga pasti Sebagian pemain Nusantara itu pertama kali Main di Liga 1 kali Gak semua Tapi sebagian Apalagi tim ini Tim yang sangat-sangat muda kan That's to defeat against Bali United Maksud ente To defeatnya satu lagi Piala Piala Asiatur Orang baru pernah ketemu Bali United Sekali disini Ngawur Ya pertandingan satu lagi Lawan mereka nanti main away Kita lebih susah lagi Harus ya sih Oke Apa ini Oh stamina ya Kita harus atur betul Sekarang gue atur dulu aja deh Jedanya itu 8 hari Jadi Energy focus dulu aja semua Terus ntar baru Kayak hamin 4 Hamin 3 Seperti biasa diganti Tapi tidak ya Tidak Karena tarikan Siapapun Pemain yang anda tawarkan Siapa tuh Wih Pemain 22 tahun Si DM Eid Al Mualat Ini tawaran dari Al Okdor Itu tim mana tuh Tim Tim Saudi kah Tawaran apapun Tidak Not for sale Soalnya karena tarikan Oke Terus Kayaknya sekarang Saatnya kita rubah Training plan ke Performance focus Nah Sambil Jedak Gue mau Ngomong soal ini Afiliasi Jadi setelah gue pikir-pikir Nih Kalau misalnya Afiliasi itu kan Gue kasih contoh Waktu itu Kuro Lissandra ya Afiliasi itu kan Contohnya ini Waktu itu kita Afiliasi sama DGFC Tim Korea La Havriasi sama Salford gitu Ada beberapa Perks gitu loh Kita sebagai klub yang Induknya istilahnya Kayak di City Group Kita City-nya lah Kita tuh Apa-apa yang didapatkan Sama Persik Yang merupakan Tim Liga 2 Kita Benefit yang terdapat Adalah ya Kita bisa minjemin Pemain ke mereka Kita juga mungkin Bisa dapat Prioritas Kalau misalnya lo beli Main mereka Ya kayak Contohnya City lah Beli Savio gitu kan Contohnya Tapi selain itu kan Apa? Gak ada Kita gak bisa juga Lone scout atau Gimana kayak ini Yang lo liat disitu Karena maksudnya Mereka main di Tim Liga 2 Mereka main di Mereka adalah tim Liga 2 Main di divisi Kester kedua gitu loh Sedangkan kita ada Annual fee-nya Kita harus bayar Karena ya Apa yang didapatkan Apa keuntungannya Persik ke diri Mau jadi Afiliasinya kita Biasanya itu kan Klub Feeder klub itu kan Karena main di divisi Lebih rendah Secara keuangan Harusnya mereka Di bawahnya Tim yang induknya gitu loh Sedangkan sekarang Keadaannya kita Keuangan juga gak Bagus-bagus amat Kalau misalnya kita Bayar annual fee Duit kita makin habis Ditambah persik itu Sebenarnya kan musim lalu Tim Liga 1 Bahkan kalau misalnya Mau dihitung keuangan Kemungkinan besar Sebenarnya persik lebih kaya dari kita Gitu loh Jadi Kalau gue pikir-pikir Dan ini maksudnya Sistem yang agak susah juga Buat Liga 1 gitu loh Gue gak tau Di Liga 1 tuh Di real life Ada gak sih yang Misalnya afiliasinya Sama klub Singapura Atau Malaysia tuh gimana Gue gak ngerti tuh Jadi untuk Afiliasinya sama persik Gue ngerasa ya Benefit buat kitanya Cuman Minjemin pemain Nah kalau misalnya Cuman minjemin pemain Dan kita harus bayar Pertahun misalnya 200 ribu atau 100 ribu deh Menurut gue agak gak ngerti Karena apa? Karena kemarin Saat gue masukin pemain ke Lonelys Langsung banyak tawaran kan Maksudnya laku-laku aja Bahkan sampai pemain tua gitu loh Jadi gue mikirnya Kalau misalnya gue bisa pinjemin pemain Sebenernya kan kalau misalnya Afiliasi tuh Benefitnya jaminan Maksudnya tanpa gue Tanpa ngelewatin sistem Dari game ini Dari career mode Yang gue harus Masukin pemain ke daftar loan dulu Habis itu baru ntar Ada tawaran dari klub Gue bisa pakai live editor langsung Itu benefitnya Tapi kan ini kan Ternyata bisa-bisa aja Agak mudah Hah? Gaffi ke Eventus Untuk kita minyemin pemain Jadi ya gak usah pakai Afiliasi juga Gak apa-apa sebenernya Jadi ini gue ngelempar aja Kalau gue belum siapin juga Tapi kalau misalnya Emang cuma itu benefitnya Kayaknya gak perlu sih Iya gak sih? Ya kita kalau misalnya Lo minyemin pemain Kita pinjemin aja udah Langsung Oke Mari kita lanjutkan Spaso grabs brace As by United beat Nusantara Kelas volume From Mateus Persib lawan siapa? Oh Persib lawan Persija Dua sama Buset itu Pemain Persita semua Randy Oskario Javlon Christian Rontini Mutoha Esal Sahrul Abrizal Ada David da Silva Persib Carlos Fortes PSIS Ale Nick Madura United Musa CDB Persisolo Kemarin kita lawan Oke Pasti habis menang gede mereka ya Itu ya Persita ya Coba kita lihat Apakah tim promosi Kalah semua? Siapa lagi sih Tim promosinya? Anjir Deltras Menang pak Borneo PSIS Sama-sama Persis Madura Dua sama Tanggerang Persita tuh Dua satu Menang lawan Barito Kita kalah Dewa United PSS Imbang Malut United Sama tim promosi Kita kalah Lawan Barangkara Itu Deltras Oh menang-menang Sorry Deltras menang 4-2 Lawan Persebaya Arema menang Lawan Rans 3-1 Oke itu hasil match D pertama Udah semua main kan? Kita deposisi 14 Yaudah yuk Lanjut Tangan kedua Kita Gue masih akan coba Ke formasinya sama ya Masih Masih penasaran Jujur gue Ini kita Wey berarti ya Buset Buset Bang Frankie Mises Tau gue Wingback sih Tapi sih 3-4-3 Gila mereka Oke Training dulu Press Proof Kita coba yang lain ya Boleh Extreme Hot Potato Udah nih Passing nih Sebentar Defe mesti gue turunin ya Yuk Jelang pertandingan Tandang pertama kita Di Liga 1 Oke Terus Gila tadi Berasa banget Pas mereka lagi Passing-passing Astaga naga Nggak berkutik bro Mau direbut bola juga Susah gitu loh Terus kalau misalnya Ambil-abis Satu pemain lewat Dia langsung Passing ke depan Passingnya cepat Dan tepat Sasaran selalu Udah kelar Keeper begitu Nggak bisa diandel Dari kemarin dikram sama Lutfi kan Gue nggak tau kenapa Nggak kayak biasanya aja gitu loh Kalau misalnya keepernya Aman kan ya At least Kalau misalnya Back ke lewat Masih ada tembok pertahanan terakhir Ini kayak nggak ada keeper Dari kemarin tuh Meskipun tadi Ya Lutfi ada 3 penyelamatan sih Cuma maksudnya Kebobolan 2-nya tuh Nggak seharusnya kebobolan gitu loh Lagi Ayo Bang Bisa sekali langsung beres nih Biar saya fokusnya ke pertandingan aja Tidak fokusnya di training Ayo Kojo Anda belum nyetak goal Kojo Sudah ditunggu-tunggu sama fans Dusantara ini Kelar kah? Masih belum loh 27 ya 27 ribu ya Atau 28 Oh 28 ribu Oh udah kelar akhirnya Udah Sekali kelar nih Tumben Nah udah Beresan Oke Pink pass buat Braif Tiki Taka buat Raffi dan Kojo Oke Kojo udah plus 1 Turun 67 ratingnya Mari Kita Berarti tadi yang mau gue turun itu adalah Ininya Nih jarak antara pemainnya Dari 60-an Kita turunnya jadi 45 44 udah tuh Terus Kojo-nya Target player Petersnya getting behind Tapi tetep free roam aja Gitu ya Zamorano tadi apa? Cover center Coba Zamorano cover wing Raffi-nya cover center Cut passing lane Stay back Braifnya coba Kamelkon defense deh Biar lebih aman Terus Ini kedalaman timnya Gue turunin aja 40 tuh Karena kita ya Kita underdog gitu loh Di hampir semua pertandingan Musim ini di Liga 1 Kita akan Statusnya underdog Karena kita tim promosi Terus ini boleh kita bawa Iwan Ganti Hmm Atau Atau gue Tadi Komang bagus banget sih Cuman Saku gak keliatan Cuman kita tau kualitas Saku seperti apa Cuman maksudnya Ini Saku tuh udah mulai Sekarang aja Udah usia 27 tahun gitu loh Musim depan 28 Musim depan Udah pasti Ivan tuh ada starter Antara Ivan tuh Sultan Zaki Jadi Udah harus mulai sekarang sih Gue tau ini mungkin bukan waktunya tepat Buat nge-drop Saku ya Cuman Kalo gue mikir kayak gitu terus Gue gak bakal pernah drop Saku gitu loh Murdian tuh Bisa di setterback sebenernya Gini aja deh Supaya gue bisa bawa Kamuru juga Udah Oke yang di drop Oke Jadi gini aja kira-kira ya Ivan kita 2-3 sama Komang Jimmy tetep kanan Isan Aji main di kiri Zamorano Raffi Ya Jersi aman gak? Ya aman mereka merah kan Baiklah main di GBK Woy mainnya siang nih Jam 2.30 Matchday kedua Barri Liga 1 Ya ini pokoknya kita Kita liat aja dulu Kita liat aja dulu Bakal susah kok Nih mau gue datengin pemain asing pun Tetap akan susah gitu loh Jadi gue Gue lebih mending struggle Jomba dulu Dan struggle kayak sekarang Dengan pemain-main yang gue tau Emang secara rating Jauh Bedanya Daripada nanti Udah beli pemain asing Terus ngerasanya kayak Loh gue udah Beli pemain bagus Tapi kenapa gak perform juga gitu loh Ini ya 3-4-3 Rio Matsumura Left wing Terus Marco Simic Oliver Bias Franky Misa Kiri Ini tengahnya Amar Fazila Dan Reza Aditya Kanan Nestori 69 ratingnya Alhawari Hansamu Dan Mohd Akbar Arjun Shah Kipar Andri Tani Rating 67 Razki Fandi Ilham Ryo Fahmi Ginajar Wahyu Anjir Gajos Rating 67 Kodi Kudela Wah gila sih Emang sekuatnya Caya Supriyadi tuh Kipar U20 kemarin kan Emang bagus banget sekuatnya sih Oke Semua tim Liga 1 juga sekuatnya kan Bagus banget pak King of Bapak pertama Persisi Jakarta Versus Nusantara United Match day kedua BD Liga 1 Harus ada improvement secara permainan Dibanding Tanya tadi Bukan pelanggaran Bagus Raffi Tackle pertama Kayak Ivan Kayak Tani berarti komang ya Panggung besar Untuk pemain muda Seperti Ivan Kayak Amir Pinter Sekuasih bola Si kanan Deji Meronggar Kojo telat Masuknya Angkat langsung Yah Gak apa Gak apa Gak apa Ayo Tiga gol Tiga pertanyaan terakhir Matheus Tapi tidak mencetak gol Di pertandingan tadi Nyetaknya di Piala Presiden kan Ande Trani Frankie Misa Striker drop back bro Ini dia Bias ke Full back kanan Enggak di center back Irak Oh enggak 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 Right midfielder Tembakan pertama Oke Buang Agus bisa di block tadi Gak tau ini Warna Eh tone warnanya Agak aneh ya Kayak agak merah Bukan merah sih Oren Oren Belum ada siang Camel Peters G Meronggar Sabar Pegang Oke Zamorano Lihat Peters Komang Lewat itu Oke Braif Lihat Kojo Kojo On target Masih bisa ditepis Sama Andri Tani Percobaan Tembakan akrobatik Dari Joel Kojo Corner pertama Nusantara United Emil Peters Kirimut akan langsung Bangar kejuaran Zamorano Ada Rafisya Rahil Braifatari Ruang tembak Shooting keras Diblok sama Reza Aditya Aditya terbang Dan itu Jim Meronggar Gesser si kiri Isan Aji Ya itu kosong Kojo Eh enggak ini Ah Peters Andri Tani Tenang Di bawah pressure Ini duel udaranya Lawan Marco Simic Susah sih Mesti Komang ini Ivan kalah tinggi kayaknya Bias Nice dipotong semua Komang Oke much better Dibanding tadi Pelanggaran itu Ambil aja pelewannya Peters Kasih Mateus Silva Mateus angkat Alah terlalu jauh bro Jauh banget Braif 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 Halo Enggak Amar Fazila Syahid Nah turun 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 Anda juga Peters Amar Tiatir Yo Mark Wah gila Gagok lanjir Kena tiang Itu gue udah Udah senyerah itu Bener-bener pemain Udah ilang-ilang semua Kemana-mana Komang dimana Ivan dimana Nggak ada kosong itu Kena tiang ternyata Masih selamat kita Tendang gawang Tapi gue harus Membiasakan diri Gue gak bisa juga Mengandalkan selalu Tiga setter Terlalu defensif memang sih Zaborano Oke Raffi ke belakang Kosong Komang tuh Lihat Oke Komang Angkat jauh ke Jimmy Aronggear Bagus Jimmy Oke Komang Triarta Braifatari Agak kosong Emil Peters Sudah offside Dapet Dapet Matius Ya Peters Braifatari Lurus banget Kang Tri Tani Oke bagus tapi On target lagi tuh Duel Kalah terus Pak duelnya Simic tingginya berapa sih Jel 2 meter lebih ya Tinggi bener Perasaan Marco Simic Hmm Diputar Diputar Bro Tolong Tolong Isan Aji Tutup Bahaya Bahaya Diajar dari situ Nice Lutfi Apakah ini Lutfi kita kenal Tolong Peters Depan kosong Matius Mencari Mencari Jual Kojo Di kejauhan Kenapa Duel Fisika Halah terus ya Nice Komang Masih aman Ini defensinya Much better Dibanding tadi sih Braif Ke Matius Lihat Lihat Kojo Oke Kojo Kasih Kasih Oke Masih hidup Masih hidup Braifatari Braif Sendirian Braif Oh my god Lurus kok Empat menit Empat menit Terima pertama Asli ini dibandingkan tadi Jauh lebih bagus Akhirnya menang juga Duel udara Salah passing Tapi habis itu Marco Simic Bias Komang Komang Gak 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 Bahaya Nice Lutfi Babun Tiang lagi Buang dong Bolanya Gagor lagi Loh Asli Gue gak tau Ini sampe kapan Kita bisa bertahan Kayak gini Gila Bener-bener Itu bola Kayak gak bisa Gak bisa Masuk gaung kita Thomas Dole Bukan sih Manajernya Pusing Sejari dia Udah berapa peluang Dari tadi Udah dua kali Kena tiang Komang Kasih Zamorano Isan Aji Depan Lihat Oke Kojo Oke Braif Kejol-kojo Halftime Nggak liat-liat Waktu Gue Skor sementara Masih 0-0 Nggak tau Gimana caranya Masih 0-0 Kita harus Beruntung sekali Nusantara United Astaga Naga Mereka 6 shot Kita 4 Kita ada Ada 4 tembakan Pasti akurasi mereka Lihat berapa 95% Better sih Better sih Asli Gue gak tau apa yang berubah Cuman Dimani tadi sih Jauh lebih bagus Oke Bapak kedua Dari Stadion Gelor Bukarno Jakarta Komang Bagus Dapet Ya Lihat Lihat Oke Kojo Kosong ini Ayo Kojo Lihat Lihat di tengah Ya Mateus Apa lagi bro Shooting Oh my god Oh my god Ini kenapa sih Gajos Gajos Main baru aja masuk dari bangun cadangan Bagus Si Sanhaji Kojo Mateus Braifatari Peters Peters Lihat Peters Lihat Peters Kasih Onside Onside Peters Peters Sendiri Shooting Peters Akhirnya Dua pertandingan Dua gol Emil Peters Pejato Bentar Pecah juga Skor kacamata di pertandingan ini Yang diusah dapet gol harusnya mereka bukan kita Peluang emas mereka lebih banyak XG mereka lebih besar dari kita pasti Oke Itu 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 maksud gue tujuannya pakai penyerang Ada winger Begitu kan Ginanjar Wahyu masuk Baru akhirnya sekarang dapetnya Peluang buat bisa main ngelebar kayak gitu Untung tadi gak offside pula Oke Belum selesai Mesti jauh ini Syahid Ke Rio Frankie Misa kembali ke Rio Marco Simic Baru Tengahnya gue masih jago Bagus Lutfi Lutfi udah bagus banget sih Bola Ribbonnya gak ada yang respon aja Dia udah nepis tadi kan Disitu udah nepis ya itu Gak ada yang respon Ya gak ada yang tau juga Bola Ribbonnya bakal Pas ke Si Mick sih Satu sama Kayak gampang banget Gila kita nyetak goal Setelah mati mereka nyetak goal Udah langsung goal aja Setelah tadi kena tiang terus sih Tapi sih Gak gampang juga mereka Satu sama Nice goal Lihat goal Lihat goal Pegang 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 Aduh Lepas pula bola Gini aja bang Yuk apa posisinya Buset bang Itu kecepatan macam apa bro Ini kudela ya Connor persija Duel duel Komang komang Ya Braif Oke Peters Alah Press 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 Hmm tenangnya Tenangnya pemain persija Gila Bias Ketengah langsung Marco Simic Nice block Ivan Bagus Ivan Oke Perkataan main lagi persija Menitempat Reski Vandi Ganti Mohamed Akbar Arjun Shah Saatnya Dua striker Ya Raffi kartu kuning Dan Kok Raffi kartu kuning ya Emang iya Ya Satu dua striker lah Kojo Mateus Masuk Hamza aja Camorano Stay back Cover center Oke Jadi Empat Satu satu empat Hamza Rasaluhu ganti Raffi Raffi Samina Jadi kita Berani banget sih Main offensive Lord persija Coba aja Bias Balik ke Ryo Matsumura Nice block JP Rogar Terangin persija Lihat Lihat Dapat Ya Bagus sekali Peters Kojo kosong Sumpah Kojo Mateus 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 Cari posisi Kojo Lihat tengah Mateus Silva Apalagi bro Shooting Mateus 21 21 Nusantara United Menit 69 Goal perdana Mateus Di Di BR Liga 1 Kita Dua goal Dua-duanya Counter Berarti ya Iya Kena counter Mesti ya Tadi udah sempet Ada begini Kagak goal kan Bang Kojo Juga Ngasih bola Ke Mateus Tadi Enggak Bahkan Mateus Aja Kalau misalnya Mateus Top scorer Kita musim Melalui Susah nyetak Goal Gimana Pemain lain Pusing saya Untung Masuk Loh Dia juga Lega Pasti Tadi udah ada Beberapa Luang Gak Goal Oke 21 Jangan Kasih mereka Gampang Lagi Balusnya Pelanggaran Jelas Play on Dia ambil Sama Persija Gajos Kasih Ke Hansamu Aduh Pressingnya Rio Bagus Bagus Komang Direbut Jangan Bengok Oh my god Ivan 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 Belum selesai Belum selesai Ivan lagi Hey Sit Pelanggaran Boleh kita kan Ivan Isdihar Kayaknya Starter dia sih Bagus banget Ajar Masa Saku udah mulai Kalah sama Ivan Ratingnya Hampir beda 10 Saku Pergi Nusantara United Main sabar Main sabar Kita unggul-gul Sini 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 Gak bisa Gak bisa pak Oke Hamza Kuat Ya Isan Aji Let Mateus Oke Mateus Kojo Kojo Shooting Astaga Antri Tani Terbang Gila Itu penyelamatan Bagus banget tuh Masih Pasin-pasin Di belakang Pada pemain persija Oke 8 menit Biarin kita Gak usah terlalu Ngepress Gajos Gak dapet Di Liga 2 Dapet tuh Kayak gitu Gue ngepress Kayak gitu Ini gak bisa Isan Aji Kalah lari Udah pasti Ini gak bisa Dikejar Pak larinya dia Ivan dapet Gila Ivan Buang Good 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 Mateus Ini distribusi bola Macam apa Tadi Bagus banget Oke Oke 4 menit terakhir Bro 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 Gajos Irankunda Ini cepet banget larinya Sumpah dah Franky Misa Gajos Emang gue Gue gak rasa Gue lekan danteng Gue lepersija Gue sama Ya komang Komangnya ninggalin Postnya Simi kosong Jadinya Kita belum ngerti main Bahkan Mateus Afrizal Terus Murdianto Kamuru Dah Ada Juri time Mungkin ada Kajaiban Meneh terakhir Ayo Pelanggaran Pelanggaran Jelas Beram Manager Time Free kick Untuk Nusantara United Karena tadi kan Mateus Kosong Hamza Bang Bang Tengah Bro Kandidat Tiga Dua Gue gak tau Injur time Berapa lama Asli Kardinata Tarikan Udah dong Kelar Gue gak tau sih Bisa lima menit Berapa menit tadi Injur time Udah kelar Belum sini Jadi gak bisa ngomong Ini gol kemenangan Nusantara United Pergerakan dari Hamza Lesaluhu Di kiri Dami Dari Afrizal Umpan Dari Mateus Silva Dan finishing Keras Kayi Kiri Kardinata Tarikan Tiga Dua Oh Saya ikutan Manneken Challenge Udah Gol Perdana Di Liga Satu Buat Kardinata Alar Harusnya Tiga Dua Kelar Belum Belum kan Itu kan Belum kan Ini kalo gak ada Waktunya Agak ribet juga Bang Udah Empat Menit Loh ini Please 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 Jangan Bang Ayo Kamuru Turun 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 Aduh Aduh Ini masih ada Nyerang sekali Ini deh Wah Kerebut lagi Bolanya Tolong Tolong Buang Bagus Kamuru Kelar Tujuh Menit Menurut Menurut Gila Kemenangan Perdana Nusantara United Di Liga Satu Habis Suara Teriak Teriak Tiga Dua Gol Menit Akhir Dari Kardinata Tarigan Asli 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 Ini Ini Gua gimana Gua gimana Cara Ngebiasain Diri Harus Gak Serus Formasi Ini Asli Buat Nyerang Enak Enak Formasi Ini Apalagi Kalau Udah Gua Ganti Dua Striker Dan Itu Bisa Jadi Game Plan Kita Setiap Pertandingan Kita Mulai Dengan 4 2 1 3 Dulu Terus Ntar Babak 2 Baru Kita Ganti Jadi 4 1 1 4 Melawan Gak Siap Pasti Cuman Ya Memang Resikonya Di Belakang Aja Udah 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 Pasti Udah Pastilah Udah Pasti Lu main Pake 5 Back Sama 4 Back Pasti Ada Perbedaan Pasti Ada Kerasa Secara Jumlah Beda Lo Pake 3 Sama 2 Beda Area Yang Terjaga Kan Beda Gitu Lebih Sedikit Jadinya Karena 2 Pemain Sama 3 Pemain 3 Pemain Lo bisa Cover Lebih Banyak Ruang Apalagi Fullback Akan Stay Di Belakang Ada 2 DM Lagi Sama I Persija Lebih Banyak Jumlah Shotnya Mereka Mereka Gak Beruntung Sekali Bawang Pertama Gila Berapa Kali Kena Tiang Secara Kualitas Secara Main Kita Kalah Tapi Itu Langsung Bola Karena Kejam Kan Gila Bener Bener Mateus Peters Nyetak Gol Komang Tinggi Lagi-Lagi Ivan Bagus Banget Asli Dah Ini Si Gue Pertanyaan Berikutnya Main Komang Iman Ivan Lagi Komang Iman Ivan Karnata Karnata Juga Nyetak Gol Gol Kemenangan Braif Hamza Dan Joel Kojo Bikan Asis Lutfi Ada 3 Penyelamatan Dan 5 Shot Target Persija Bro Bro Ini Gol Pertama Kita Peters Bagus Finishingnya Di bawah Gila Asis Dari Kojo Gol Mateus Itu juga Finishing Bagus Kali Enggak Tadi Ada Enggak Penyelamatan Drani Bagus Banget Yang Diterbang Kayaknya Abis Ini Eh Enggak Ada Bukan Ini Bukan Ini Ini Di awal Banget Oh Itu Diselamatin Ya Satu Oh Enggak Emang Tadi Gua Belang Target Kan Ya Ini Aja Bagus 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 Dan Ini Satu Menit Setelah Marco Simic Nyetak Gol Kedua Itu Kenceng Banget Karinata Gila Kayakir Dihajar Dipukul Pak Lihat Naik Bolanya Bro Gila 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 Hmm Dah Mirip Jurgen Klopp Pelatihnya Persija Baru United Menang lagi PSS Ngalahin Rans Dah interview Seru Seru Memang Cuman Gak Gak Bisa Dibandingin Sama Liga Dua Asli Dah Gak Bisa Dibandingin Kayak Gini Tuh Kayak Kita Lopat Dua Kasta Gua Berasih Sigi Asli Agak Jauh Perbandingannya Loh Padahal Sebenarnya Dari Segi Rating Gak Terlalu Jauh Kan Ya Cuman Musim Lalu Kita Main Lawan Tim Rating 50 Kita Sekarang Masih Dimainkan Pemain Rating 50 Dan Musim Ini Lawan Lawan Kita Kebanyakan Udah 60 Masih Ada Beberapa Rating 50 Tapi Sedikit Biasanya Dua Tiga Pemain Disaring Lapan Mereka Bapak Kedua Jadi Full 11 11 Sudah Di atas 60 Karena Pergedan Main Dan Bisa Mereka Nyimpen Beberapa Rating 60 Ke atas Dibunch Dari Kemarin Kaya Gitu Tapi Berasanya Lompatannya Kaya Dari Rating 50 Yang Biasa Jadi Lawan Kita Berubah Jadi 80 Pak Gak Kerasa Kayak Tadi Gol Mereka Segala Macam Itu Gak Kerasa Kayak Merit 60 Sih Terima kasih Itu semua pertanyaan Yang kita punya Untuk Kerasa Ya kita Kita bisa Kapanpun Kalau misalnya Bang Kenapa Kalau tiba-tiba Ganti formasi Ya bisa aja Kita balik Balik ke sini Itu Peter Setup Tergubalik ke Jendam Bisa-bisa aja Sebenernya Cuman kan Tujuan kemarin Kita rubah Jadi ini kan Memang karena Ya ada Kojo gitu loh Apakah Kalau misalnya Begini Gue bisa Yakin Kojo Sama Matthew Sedepan Peter Terus Ini DM Tetep Bisa aja Ini Zamorano Main situ Bisa Kalau mau dicoba Mah Kalau misalnya Saya Protes-protes Mulu Soal 3 back 2 back Bisa kita coba Besok Kalau misalnya mau Tapi Yang jelas Yang tadi Sebenernya Bekerja-bekerja Aja kok Bisa-bisa aja Cuman Rasa kebuburan Besar sekali aja Udah Persib tuh Kalau gak salah Juara musim lalu Bukan sih Di universe ini Kardinata Tadigans Dramatic late goal Seals Nusantara win Ini pemain pengganti juga lagi Kukil sih Oke Kita bisa Deda berapa hari Wih 5 hari doang bro Energi fokus berarti ini ya Saring 11 Terus mereka Biarin performance fokus aja Oke Uh Mateus transfer over Jamil Siebert Siapa tuh Center back 22 tahun Hmm Hmm Ha 81 sprint speed 88 Strength Haha Tidak real face Maaf bang Nope Reject Gue gak tau sih Kalau misalnya Mateus ada tawaran bagus Gak tau sih Cuman Maksudnya Mateus di real life Cabut kan Kita memang tidak perlu Tidak perlu jual Mateus Cuman ya Kita lihatin ntar ke depannya Karena gue Gue ngerasa sekarang tuh Kita kayak jual Satu dua pemain tuh oke gitu loh Satu pemain di depan Maksudnya Atau pinjemin Gue tadi sempet bahkan kepikiran Apa kita pinjemin Braif ke tim lain Misalnya Braif Dapat orang dari tim luar negeri Kita pinjemin Gue gak pusing lagi udah Sekarang pusing pak Ini masalahnya Ini ada tiga pemain Posisi sama nih Hamza Kaudenata Braif Attack midfielder semua Kojo Mateus Afrizal Iwan Belum ngomongin Friska Mori Pandi Yankovic Empat pemain Posisi sama Yankovic Time midfielder Gue lupa Jujur agak pusing saya ini Ya oke lah Untuk Debutan Bisa menang Lawan Persija Di kandang Persija Itu pencapaian Menurut gue sih Meskipun kita dibantu Sangat dibantu Oleh keberuntungan Gara-gara itu Tiang mulu tadi Tanya berikutnya Persip Terus Persita Bayangkara Persis Tuh ketemu lagi Persis Jadwal cup Belum ya Oh ini disini ya Di Bulan Desember Belum tau lawannya siapa Jadi Yah Untuk sementara Pokoknya Ya berarti Sebenernya besok Sudah harus menentukan sih Tapi gue Ya ini Maksudnya gini Sekarang keadaannya nih Bisa kan Tanpa pemain asing Tanpa enam pemain asing Maksudnya Kita cuman Kita cuman ngisi Tiga slot doang Bisa-bisa aja Mateus Kojo sama Saku Jadi Kalau dari gue Gue Gak apa Gas kayak gini Sembari kita Sekarang aja gue udah pusing Mau main-main Siapa Apalagi Ternyata misalnya Nambah pemain kan Jadi Kalau dari gue sih Enam bulan ini Biaran aja begini Kalau mau bener-bener Butuh datangin pemain Ya mungkin nanti di Januari Antara kita mau Pre-kontrak misalnya Wan Mata Atau Oscar Atau antara ada pemain lain Available Tiba-tiba Lebih enak juga Karena gratis Dan itu untuk musim ke Tiga Musim depan Mungkin kalau misalnya Bisa Kita bisa datangin pemain Gratis Lavery agent Di bulan Januari Kalau emang butuh banget gitu loh Tadi Kalau nanti Itu mungkin Pior karena pertama kali Lah Pake formasi itu Gue yakin Kalau misalnya udah lewat 5 pertandingan Harusnya gue juga Makin terbiasa gitu kan Sama formasi 2 center back Jadi Harusnya kan lebih baik lah Harusnya Apalagi kita punya Fluid formation Istilahnya Bahwa kedua Tiba-tiba berubah Jadi 4-2-4 kan 4-1-1-4 Itu mesti ada strategi juga Dan yang enaknya adalah Pemain depan main semua Tuh ada winger jadinya Meskipun emang Kojo keliatan banget Gak maksimal di winger sih Cuman Ya gak mungkin Matheus jadi winger kan Matheus udah masih Rp setengah pak Jadi Kojo baru bisa jadi striker Kalau misalnya kita ganti Pake formasi 2 striker 4-2-4 Ya Gitulah kira-kira Kalau misalnya ada Saran mau coba Formasi apa lagi Tapi inget Gue gak bisa coba Formasi yang lain Selain yang ada disini pak 4-2-2 4-3-3 4-2-1-3 Jadi kita coba 5-2-1-2 Formasi sebelumnya 5-2-3 Sebenernya bisa 5-2-3 Cuman 5-2-3 itu berarti kita Tidak pake 3 pemain tengah 3-5-2 sama aja Kayak 5-2-1-2 yang kita pake 5-2-3 itu kita Pake 3 pemain depan Winger 2 striker 1 striker Tapi cuman 2 pemain tengah Nah itu nanti masih Saya ngoceh-ngocehnya Ya istilahnya diganti lah Pemain tengahnya Jadi 1 center back lagi Asli Instruction drop between Di finalers Gue gak tau ada dimana loh Berasa sepi banget Gue tuh bener-bener Berasa sepi banget Belakangnya 2 center back ini Berasa sepi banget Asli Iya Yusaku sepi Ivan Itu beda rating 10 Gue gak bilang Yusaku jelek sih Cuman tadi Ivan Bagus banget mainnya Yusaku juga bagus sebenernya Ini center back rating Tertinggi di squad kita Saat ini bro Yaudah Kalau gitu Kita akan jumpa lagi besok Di lanjutan Matchday ketiga Biar lagi satu Terima kasih putri sudah menonton Dan Semoga saja anda bisa mengerti Kalau misalnya pun nanti keputusan akhirnya Saya tidak mendatangkan siapapun Dan kita lihat dulu sampai ke Januari Tidak semuanya Tidak Tidak selalu orang main krimotu Soal blip main Kalau misalnya ngomongin blip main Kita udah blip main Kojo Kamuru Dan pemain-main dari Akademi Udah dianggap seperti new signing sih Murdianto Segala macem Jadi itu udah kayak Pemain baru Pemain tambahan gitu loh Banyak yang bisa dilakukan juga Yang lain gitu kan Selain kita beli pemain Budget kita bisa kita pakai Buat upgrade Fasilitas contohnya Terima kasih putus menonton Sampai jumpa besok Terima kasih Terima kasih putus menonton Terima kasih putus menonton Terima kasih.